Warga kampung Kalampean, Desa Jambu Karya, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten, kami sore dihebohkan dengan lantai masjid yang mengeluarkan hawa panas. Penasaran dengan fenomena ini, puluhan ibu-ibu bahkan antri untuk memijakan kakinya bergantian di lantai masjid. Masjid Al-Itihad di kampung Kalampean, Desa Jambu Karya, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten, kami sore mendadak ramai dikunjungi warga. Warga yang mayoritas ibu-ibu ini penasaran dengan adanya kabar tentang lantai masjid yang mengeluarkan hawa panas. Saking penasarannya, warga rela antri untuk memijakan kaki secara bergantian di lantai masjid yang sudah tiga hari terakhir mengeluarkan hawa panas ini. Seorang warga bahkan meletakkan telur mentah di atas lantai yang panas. Hasilnya, kuning telur yang diletakkan benar-benar matang dalam waktu satu jam. Tidak hanya itu, sebagian warga juga mempercayai hawa panas yang keluar dari lantai masjid ini bisa menyembuhkan penyakit diantaranya rematik dan pegal-pegal. Oh saya kesini penasaran, katanya ada keramik panas. Terus saya kesini, nyawa batu. Terus saya ditempelin, oh ternyata benar panas. Pengurus masjid Al-Ithihad mengatakan, fenomena lantai masjid mengeluarkan hawa panas ini pertama kali ditemukan seorang tukang bangunan yang tengah merenovasi masjid. Buktikan sama anak-anak, ya ternyata benar. Sampai, udah berapa hari ini ketahuannya? Udah tiga hari. Jawa uang alam, dalamnya apa, saya juga nggak tahu. Untuk memastikan fenomena hawa panas pada lantai masjid, pengurus masjid meminta petugas BMKG Kabupaten Tangerang memeriksa lantai masjid. Dari Tangerang, Banten, Aymar Rani, AINews melaporkan. Banten, Aymar Rani, AINews melaporkan.